Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Midon Cat Oke, pada video kali ini aku mau mereview catsan atau pasir kucing yang mereknya Gonaid teman-teman Pasir Gonaid ini terbilang cukup murah teman-teman Harganya hanya Rp110.000 untuk 25 liternya dibandingkan merek yang lain ya Dan aku udah lama pake ini, sekitar 3-4 bulan yang lalu udah pake ini Oke, sebelum kita lihat ke pasirnya, kita nilai dulu dari kemasan Gonaid ini ya Oke, disini ada tulisan Premium Quality Product Jadi dia nih mengklaim bahwa pasir Gonaid ini adalah kualitas premium ya Nanti kita buktikan apakah benar kalau Gonaid ini sesuai dengan kualitasnya Dan catsan ini aku beli yang wanginya kopi ya teman-teman Oke, kemudian di bagian bawah itu ada beberapa climb keunggulan dari pasir Gonaid ini teman-teman Nah, nanti kita bahas satu persatu Oke, yang pertama disitu ada tulisan 100% natural bentonite Jadi artinya pasir Gonaid ini terbuat dari tanah liat murni ya, gak ada campuran apa-apa Kemudian disitu 99% dust free, bebas debu Kemudian isi clamping, mudah menggumpal Kemudian superior odor control Unggul dalam mengontrol bau Dan kemudian economical use, yaitu hemat dalam penggunaannya teman-teman Nah, itu beberapa keunggulan yang di-climb oleh Gonaid ini Dan disini aku beli yang 25 liter teman-teman Tadi udah aku sebutkan bahwa harganya itu hanya Rp110.000 Oke, kemudian kita akan buktikan ya apakah sesuai pasir Gonaid ini dengan keunggulan-keunggulan yang sudah disebutkan tadi Nah, ini teman-teman pasirnya itu seperti ini warnanya Jadi di pasir Gonaid ini sangat sedikit sekali butiran warna pada pasir ini Maksudnya butiran warna pada pasir ini biasanya itu untuk aroma wangi ya Dan juga untuk mengontrol bau gitu teman-teman Nah, jadi kalau menurut aku Pasir Gonaid ini gak wangi sesuai dengan varian coffee Tadi itu gak ada sama sekali wangi coffee-nya teman-teman Kemudian kita buktikan apakah benar pasir Gonaid ini dust free, bebas debu Kalian bisa lihat Kalian bisa nilai sendiri teman-teman Bagaimana debunya dari pasir Gonaid ini Tuh ya Bisa lihat Jadi kalian bisa nilai sendiri teman-teman Kalau menurut aku pasir ini cukup banyak debunya Dan pasir ini kalau kita pegang dari dekat itu banyak yang hancur atau halus Nah, itu yang menyebabkan pasir ini banyak debunya teman-teman Selanjutnya kita buktikan apakah benar pasir Gonaid ini isi clamping dan juga economical use Oke, sekarang kita tes bagaimana penyerapannya dan penggumpalan dari pasir Gonaid ini ya Oke, kalau untuk penyerapan bagus Dan untuk penggumpalan juga ini bagus ya teman-teman kalau menurut aku Nah, ini kalau kondisi pasirnya masih baru basah Penggumpalannya lumayan kuat, nggak hancur Ya, ini seperti ini jadi nggak ada yang rontok juga teman-teman Ini kalau masih baru basah ya Kemudian kita lihat disini ada pasir yang udah dipipisin sama kucing aku beberapa jam yang lalu Oke, kita mau lihat bagaimana daya ikatnya setelah beberapa jam dipipisin Kuat atau nggak gitu ya Kita lihat Nah, ini masih lembab teman-teman Tuh, kalian bisa lihat dan nilai sendiri bagaimana daya ikat dari pasir Gonaid ini setelah beberapa jam dipipisin Jadi, dia hancur dan juga banyak yang rontok ya teman-teman Oke, jadi daya ikatnya itu berkurang ya setelah beberapa jam Oke, selanjutnya apakah benar economical use atau hemat dalam penggunaan Mungkin iya teman-teman Karena pasir ini kalau diserok dan diayak itu banyaknya rontok Nah, mungkin rontokan dari bekas pipisnya itulah yang mungkin bisa dibilang penghematan dari pasir Gonaid ini teman-teman Jadi, kalau basah seperti ini Kita jemur biar pasirnya itu kering lagi Tapi resikonya pasir ini jadi bau teman-teman Kalau udah seperti itu, apakah bisa dibilang bahwa pasir ini superior outdoor control? Jawabannya kalian bisa jawab sendiri teman-teman Oke, itu tadi ya review dari hasil pemakaian pasir pucing merek Gonaid ya teman-teman Mohon maaf kalau ada salah-salah Tapi itu memang benar review dari hasil pemakaian aku sendiri Gak ada niat untuk menjelek-njelekan atau menjatuhkan suatu produk Karena ini review asli dari aku sebagai konsumen pemakai Gonaid ya teman-teman Oke, kalau gitu sampai disini dulu ya untuk video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentunya di channel Midon Cat Terima kasih telah menonton!